Baik terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Kepala Badan, seluruh Menteri Kerja yang berhadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama izinkan saya selaku Kapu Ksipan menyampaikan selamat kepada Pak Menteri atas dilantiknya sebagai salah satu Menteri Pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih beserta Kepala Badan yang juga hari ini mendapatkan kepercayaan dari Pak Presiden. Mungkin di ruangan ini pimpinan saya satu diantara yang sedikit belum memiliki gelar haji Pak Menteri. Maka itulah salah satu alasan saya kenapa saya menjadikan Komisi 8 sebagai pilihan pertama saya Pak Menteri agar mudah-mudahan diberikan umur panjang sehat-sehat bisa menjadi bagian daripada calon jemaah haji akan datang gitu mudah-mudahan. Pak Menteri yang kami cintai bahwa sepanjang yang kami pahami meskipun kami ini belum haji Pak, makanya laporan pandangan mata ini belum bisa kami laporkan secara langsung karena kami belum punya pengalaman berhaji Pak. Tetapi paling tidak kami bisa membuat satu kesimpulan sederhana Pak berdasarkan laporan tadi yang sudah Bapak pajakkan. Kalau bicara tentang aturan Pak, di sini tempatnya aturan. Pak pimpinan, rekan-rekan tadi, Pak Ahmad, Bu Seli, semuanya bicara tentang bagaimana payung hukum, landasan-landasan hukum pelaksanaan ibadah haji. Tadi ada indeks kepuasan jemaah haji, tapi tidak dituangkan indeks perasaan jemaah haji yang tidak mendapatkan fasilitas layanan terkait dengan hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh jemaah haji yang berangkat setiap tahun Pak. Calon jemaah haji yang memenuhi syarat Pak, tentunya mestinya, tanpa lagi ada embel-embel yang lain Pak, harusnya betul-betul bisa mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah Pak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah itu sendiri. Kita rapat ya, panja, pansus, dan lain sebagainya ini Pak kan tujuannya satu, agar supaya masyarakat ini dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji ya, khususnya yang perorangan ini Pak. Ini betul-betul bisa mendapatkan kesan yang baik. Karena pelaksanaan haji ini Pak, kita tahu sendiri ngantrinya cukup panjang Pak Menteri. Kemarin Pak pimpinan kasih bocoran ke kita, bahkan di Malaysia ada yang kurang lebih 70 tahun menunggu, luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah 28 tahun Pak. Bayangkan kalau saya misalnya mendaftarkan haji sekarang, Pak usia saya 45 Pak Menteri, berarti mungkin saya harus menunggu kurang lebih 30 tahun, artinya mungkin di usia 75 tahun baru bisa melaksanakan haji. Nah yang kami underline Pak artinya apa, bahwa kita berharap siapapun warga masyarakat Indonesia hari ini yang alhamdulillah masuk dalam daftar calon jemaah haji yang berangkat insya Allah di 2025 Pak, tidak lagi kita hadapkan dengan hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan penting gitu. Terkait dengan pelayanan yang dianggap tidak maksimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pasca, pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kita tentu khususnya dari fraksi PAN, Pak, berharap seluruh jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji ini kembali dengan sukacita, kembali dengan rasa gembira, kembali dengan bahagia, sehingga meskipun pelaksanaan haji yang mereka lakukan, ya sebut saja mungkin kalau bisa kita asumsikan satu kali seumur hidup Pak, itu betul-betul tidak bisa kita lupakan. Maka kemudian tadi catatan kami adalah yang 18 persen yang tidak masuk dalam survei kepuasan jemaah haji tadi Pak, tidak ada salahnya juga dituangkan dalam laporan kerja Pak. Saya tidak tahu pimpinan apakah ini penting ada semacam survei atau pengisian formulir terkait perasaan-perasaan jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang kemudian bisa menjadi catatan kita di luar kalau misalnya memang ke depan akan ada pansus dan lain sebagainya. Sehingga yang dilaporkan ke kita ini tidak hanya persoalan kepuasan saja, tapi juga ada catatan independen yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji yang memang langsung catatan dari jemaah haji kita yang berangkat Pak. Nah saya kira tidak ada yang lebih utama dibanding laporan pandangan mata secara langsung oleh jemaah haji yang melakukan ibadah haji sepanjang tahun yang insya Allah akan datang dan seterusnya. Saya kira itu Pak Menteri, kita doakan Pak Menteri dalam melaksanakan tugas yang mulia ini mudah-mudahan senantiasi diberikan kekuatan, kesehatan dan juga perlindungan dari Allah SWT. Tentu juga kita berharap dengan terjadinya pembelahan kewenangan barangkali kalau boleh saya sebutkan seperti itu ya di mana haji akan dilaksana oleh Badan Haji, kita berharap kualitas pelaksanaan ibadahnya juga lebih optimal, lebih akurat secara angka-angka dan juga insya Allah bisa melaksanakan haji yang, apa menghasilkan haji yang mabrur bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wallahul mu'afiq wa lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.